Pak Prabowo selalu mengajarkan bahwa kita antar elit ini haruslah rukun. Apalagi setelah Pak Prabowo bergabung dalam pemerintahan Pak Jokowi sebagai menhan 5 tahun terakhir dan kemarin maju dengan putranya beliau. Maka hal yang sangat wajar beliau menyampaikan narasi-narasi bahwa memang persatuan itu penting karena itu saling hormat menghormati antar elit adalah sebuah keniscayaan. Intinya Pak Prabowo menginginkan ya elit-elit kita ini bersatu karena potensi kita begitu besar untuk diabaikan. Yang dia bilangkan di awal bahwa berbagai indikator dari berbagai apa namanya institusi mengatakan bahwa Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi negara besar asal ya elit dan rakyat yang bersatu. Poin saya sebenarnya begini kalau kita mau melihat secara objektif gak ada kok yang menginginkan dan senang ketika presiden dan nanti akan jadi mantan presiden itu ribut. Tidak ada yang nyaman kok. Yang kita bicarakan kan bukan membaca hubungan mereka dalam konteks romantisme. Hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi menurut saya akan baik-baik saja ke depan. Kalau Pak Prabowo tidak dianggap sebagai petugas Jokowi oleh sekelompok orang. Kalau Pak Prabowo dihormati prerogatifnya sepenuhnya ketika kemudian betul-betul sudah menjadi presiden. Ketika Pak Prabowo membentuk kabinet tidak ada lagi jatah yang namanya mantan presiden karena tidak dikenal dalam konteks tata negara. Ketika Pak Prabowo ingin membuat sebuah kebijakan dia menempatkan dirinya kepala negara dan kepala pemerintahan tidak ada lagi yang ada di atasnya. Itu yang menurut saya ketika ke depan polanya terjadi seperti itu semua akan senang kok dengan hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ketika mereka bersepakat Pak Jokowi yang bagus akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo komit tentang program perbaikan yang akan dilanjutkan. Tapi berhenti sampai level itu. Bukan kemudian masuk dalam romantisme transaksi nanti ponakannya kah, relawannya kah, komunitas yang dibentuknya kah. Itu yang bisa mengganggu presiden terpilih. Siapapun itu dan keberlanjutan itu, itu bukan berubah menjadi suatu yang sifatnya positif, tapi akan berubah menjadi kong kali kong yang akan menyandera presiden terpilih dalam hal ini Pak Prabowo. Begini ya, siapapun yang membangun hubungan dengan uang, maka hubungan itu berakhir seketika uang itu berhenti. Siapapun yang membangun hubungan dan karena kepentingan, maka hubungan itu selesai ketika kepentingannya selesai. Nah kalau kita bicara tentang pujian itu apa, Jokowi memuji Ibu Megawati setiap tahun. Kongres dipuji 2022, dibilang sangat cantik. Tapi apakah dalam politik pujian itu berarti hubungan baik? Belum tentu, bahkan menafsirkan yang lebih dari pujian pun kita rumit. Nah itu kan tidak ada kepastiannya, tapi yang saya pikir bahwa apa yang akan terjadi ke depan akan sangat mempengaruhi hubungan itu sendiri. Hubungan antara Prabowo sebagai presiden terpilih melalui pemilu kemarin dan Jokowi yang menyelesaikan jabatan sebagai presiden tanggal 20 Oktober. Menurut saya, maka Prabowo akan berkomunikasi, akan bernegosiasi tidak lagi dengan Jokowi. Tapi kepada seluruh partai politik yang punya kursi di parlemen, karena memang itulah mekanisme ketatanegaraannya. Bagaimana merumuskan anggaran, bagaimana membuat undang-undang pasal per pasal, tidak lagi dengan presiden yang sudah turun. Tapi dengan anggota DPR RI yang ada di parlemen, dari partai-partai yang punya kursi di parlemen. Nah apakah itu berarti renggang? Ya tidak renggang, sudah berakhir saja hubungan itu. Secara konstitusi itu juga, tanggal 20 Oktober, kewenangan Jokowi selesai. Kalau mau bicara APBN ketika dijadikan sebuah undang-undang, siapa harus bicara dengan siapa? Presiden terpilih yang dilantik harus berbicara dalam parlemen. Dalam situasi itu, di mana posisi Jokowi? Ya sudah di luar keduanya, artinya secara konstitusional ya pasti renggang. Bagaimana hubungan secara personal itu urusan mereka ya. Tapi secara ketatanegaraan memang akan begitu, nggak bisa dipungkiri. Apa yang disampaikan Bung Adian, itu ada benarnya. Soal konstitusi tadi kan, Presiden berurusannya dalam konteks permusuhan undang-undang tentu dengan fraksi-fraksi di DPR. Nggak ada yang salah. Tapi kita harus ada sudut pandang yang lebih luas. Bukan hanya itu. Nggak bisa kita ya, mengelola negara tanpa kita berdiskusi dengan sesama warga negara. Salah satu warga negara yang punya pengalaman menyelenggarakan negara, ya kan, yang punya kapasitas. Juga masih punya basis pendukung. Ya mantan Presiden. Ada mantan-mantan Wakil Presiden yang punya pengalaman sekudang. Makanya Pak Prabowo kan kemarin menorong dibentuknya semacam presidential club. Dimana beliau bisa meminta pendapat dari pemimpin-pemimpin yang pernah memegang kekuasaan sebelumnya. Menurut saya tetap relevan, ya. Hubungan baik, ya kan, ya, pola kerjasama antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini setelah Pak Prabowo jadi Presiden dan Pak Jokowi jadi mantan Presiden. Nah kalau komunikasi pasti penting lah untuk semua pihak di bangsa ini ya. Tapi kan begini, situasi sekarang itu kan belum tentu sama dengan pas ke 20 Oktober. Kalau kita tanya di sini, kira-kira setelah tanggal 20 Oktober powernya Jokowi hilang berapa persen? 50 persen ada? 70 persen ada? Pasti besar hilangnya. Dalam politik itu sederhana. Siapa kamu sehingga ketika saya bergabung dengan dirimu, maka saya akan lebih kuat. Kalau kemudian saya bergabung dengan orang yang sudah kehilangan power, apakah itu menambah kekuatan saya atau menambah beban saya? Politik ini gampang kok ngitungnya. Ini kan sesuatu yang sebenarnya gak perlu rumit kita pikirkan gitu loh. Gue siapa? Habib siapa? Yang kalau kemudian kita bergabung, kita menjadi lebih kuat. Artinya kalau kemudian digabungkan dua kekuatan, kita jadi lebih kuat. Nah kalau yang digabungkan satunya masih, satunya akan menguat, satunya melemah. Buat apaan gitu loh. Tapi dalam konteks komunikasi ya silahkan aja ngobrol bareng, ngopi bareng, gak apa-apa. Tapi dalam konteks membangun bangsa dengan power, kekuatan politik pasti berubah. Jangan buat dikotomi seakan-akan ada yang rindu terhadap persatuan, ada rindu terhadap keberlanjutan, sisanya gak mau keberlanjutan, yang sisanya tidak mau persatuan. Tidak. Semua bersepakat mengenai adanya persatuan. Dan mungkin mayoritas menginginkan adanya sesuatu yang berkelanjutan. Katakanlah seperti itu. Tapi jangan menerjemahkan itu secara sesat. Ketika bicara keberlanjutan, simple. Silahkan buat komitmen antara mantan presiden dengan calon presiden yang katakanlah di-endorse-nya mengenai program apa yang harus diteruskan. Karena publik itu akan merasakan programnya. Kalau diterjemahkan harus nitipin anak saya, itu yang sesat. Itu satu contoh. Misalnya berbicara mengenai persatuan. Sepakat semua pasti pengen ada persatuan. Tapi ketika bicara langsung dibenturkan pada kalau tidak ada persatuan yang diterjemahkan hanya dalam konteks presiden dengan mantan presiden. Atau antar mantan presiden seakan-akan negara konflik. Gak ada urusannya. Kita aku wiko. Emangnya komunikasi Ibu Mega dengan PSB bagus atau tidak? Tidak bagus. Apakah publik menjadi konflik? Tidak. Konflik akan terjadi kalau aparat perga hukum kita bermasalah. Kalau aturan kita dengan gampang diubah-ubah. Kalau kita gak punya peran rata sosial yang dijaga oleh elit-elitnya. Tapi kalau persatuan diterjemahkan dengan bagi-bagi kursi antara mantan presiden. Dengan presiden yang akan berkuasa. Itu yang berbahaya. Itu yang sekarang saya lihat sedang terjadi. Ada sebuah pembenaran atas nama sebuah nilai-nilai yang seakan-akan luhur. Ujung-ujungnya apa sih? Bicara mengenai transaksi politik saja. Poin saya, saya ingin menjaga presiden terpilih loh. Kita sepakat nih. Mau dukung 01, 02, 03. Prabowo Gibran harus bekerja dengan baik. Salah satunya adalah kalau kita bersepakat. Presiden bisa bekerja baik. Tidak boleh jadi petugas apapun. Termasuk tidak jadi petugas partai. Jangan jadikan juga presiden terpilih. Petugas dari mantan presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di KMTV Channel. Barusan kita saksikan perdebatan yang cukup menarik. Antara Bung Habibur Rahman, Adian Apitupulu, dan juga Bung Yunarto Wijaya. Kali ini mereka-mereka memperdebatkan soal keberlanjutan hubungan antara Jokowi dengan Prabowo. Di sisi lain, kemarin Prabowo mengungkapkan di depan Rakernas Gerindra atau Munas Gerindra. Kita kurang tahu ya. Yang jelas di acara Gerindra bahwa mereka berdua antara Jokowi dan Prabowo saling menyanjung, saling berkomitmen untuk saling menjaga katanya. Tetapi, kenyataannya ya enggak seperti itulah. Dan di sini Bung Habibur Rahman sebagai waketum Gerindra ya, mati-matian membela majikannya lah kalau, dan sepertinya ngotot kalau nanti di pemerintahan Prabowo akan melibatkan presiden Jokowi ya. Nah, tetapi di sini Bung Adian Napitupulu dan juga Bung Yunarto Wijaya memberikan pemahaman secara konstitusi. Kalau hubungan secara konstitusi, ini ya sudah berakhir. Semenjak Pak Jokowi lengser dari jabatan presiden, sudah tidak ada lagi hubungan itu kalau menurut konstitusi. Dan juga, nah kalau hubungan secara personal ya, ya mereka memang baik-baik saja itu hak mereka, mau terus berlanjut apa bagaimana. Nah, yang menjadi catatan pentingnya adalah, ini hubungan ini sebenarnya keberlanjutan ini keberlanjutan hubungan Jokowi-Prabowo, apa keberlanjutan program Jokowi menuju pemerintahan Prabowo ya. Dan di sini pertanyaannya, kalau memang itu keberlanjutan program, ya enggak perlu terlibat lah Pak Jokowi. Ya kan kita lihat ya, mantan presiden semua enggak ada yang terlibat di pemerintahan yang selanjutnya. Ya, beliau sudah jadi negarawan. Sudah purna tugas ya sudah, tidak disinggung-singgung lagi. Ya paling meminta pendapat, itu hal-hal yang wajar lah. Kalau dilibatkan dalam penempatan orang segala macam. Nah, ini kan yang nanti akan mengganggu jalannya pemerintahnya Prabowo. Misalnya, ketua relawannya Jokowi jadi apa, terus ponakannya, terus cucunya nanti jadi apa, jadi apa, ditempatkan jadi apa. Nah, ini yang sangat mengganggu sekali. Dan secara dilihat masyarakat juga tidak etis. Tetapi sepertinya ketum Gerindra ini memaksakan sekali kalau Pak Jokowi nanti bakalnya akan berperan di pemerintahan Prabowo. Tetapi kan pertanyaannya, dia berperan sebagai apa? Elit partai bukan, punya partai tidak. Kecuali dia punya partai atau ketua umum partai, pasti dilibatkan. Masalahnya kan, pemerintah ini bersarkan presiden dan juga di DPR ya. Misalnya kita kan menganut rias politika. Ya ada legislatif, judikatif, eksekutif. Mereka tidak berperan di eksekutif, tapi kan berperan di legislatif ya, di DPR. Untuk utama ya, kalau di DPR kan ketua umum partai dan juga anggota-anggota DPR kan semuanya. Dari partai semua. Dan itu pasti dilibatkan. Tetapi kalau tidak punya partai, bukan elit partai dan juga ya jadi mantan aja. Udah nggak ada pengaruhnya sama sekali. Dan kalau dilibatkan itu nanti akan mengganggu jalannya pemerintahannya Pak Prabowo. Tetapi ya nggak tahu juga sih. Kalau memang Pak Prabowo mau melibatkan ya, kelihatannya ya aneh saja. Baru kali ini ada mantan presiden yang bukan siapa-siapa dilibatkan di pemerintahan Presiden Prabowo kan. Lucu sekali, mentang-mentang wakilnya adalah anaknya. Atau bisa jadi mem-backup anaknya di belakangnya bagaimana. Ya kita nggak tahu juga sih. Cuman kalau menurut Bung Adian sama Bung Yunarto, ya lucu sekali lah. Kalau menurut aturan konstitusi ya selesai sampai di situ. Itu aja. Dan bagi Anda-Anda yang menonton video ini, bagaimana pendapat Anda silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan juga jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari KEM TV Channel. Salam Varas